Pemirsa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutana dan Pertanahan Papua Barat Daya Yulian Keli Kambu ST MSI masih membutuhkan Kepala Dinas Kehutana Papua Barat Insinyur Eva Hendrik Kronaweri MM menjalankan program Kementerian LHK menyelamatkan hutan dari berbagai ancaman pasca pemekaran wilayah. Alasannya karena kebijakan Kementerian LHK yang telah dijalankan sebelum pemekaran diapresiasi Menteri LHK sehingga perlu terus dikembangkan dengan sistem informasi pengelolaan hutan Lestari untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendataan rantai pasok kayu oleh Balai Informasi Pengelolaan Hutan Lestari wilayah 16 Manokwari sebagaimana dijelaskan berikut ini. Saya wali dari Pak Keli, apa penting BIMTEK ini bagi Anda kalau kita bicara soal kebijakan menyelamatkan hutan di Provinsi Termuda Indonesia, Papua Barat Daya? kami menyampaikan terima kasih karena hari ini bisa mempertemukan semua pelaku usaha yang bergerak di sektor hutan sehingga mereka bisa mengedit kembali atau mengendaklanjuti perubahan berkait dengan adanya provinsi sehingga apa-apa yang bisa dipenuhi. ingin bertanya bagaimana mereka rupanya di mana, itu yang kami menyampaikan terima kasih karena ini menjadi hambatan bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Papua Barat Daya karena secara konstrasi pemerintahan tidak lagi berusaha di posisi wilayah malam. saya akan berterima kasih kepada Bapak Hadis, Kehutanan Papua Barat Abang kata saya karena selalu saya komunikasi juga tentang ada hal-hal yang kurang, itu selalu kita komunikasi namun demikian yang terpenting juga, apa yang tadi disarankan oleh Bapak Hadis, Bapak Barat, Kehutanan karena kita adalah wilayah utama khusus, mungkin kami mengundang-undang terhukungan dari pelaku-pelaku usaha ini ke depan kita akan arahkan juga atau edaran sehingga orang di Papua juga yang terlibat diberdayakan di dalam perusahaan-perusahaan ini. Mereka juga bukan hanya mengambil hutan mereka tapi orang-orangnya juga ada yang, nah itu nanti ke depan kami dan buat curang terhadap, mungkin akan di tengah-tengah nih pokoknya Bapak Uwono, kan kita berhubungan dari Indonesia, orang-orang yang ada sehingga ini juga bisa kita nurung. Satu dua yang ada di situ bukan hanya untuk administrasi siput, tapi mungkin untuk industri-industri kaya kalau bisa ada anak-anak yang kasih Bapuanya, mungkin tergerak, disana ya bisa lakukan. Nah yang kedua, kait dengan karbon, nah ini ya sekarang risu lagi menarik dan tindak lanjut ya. 6 bulan ini, 6 atau 7 bulan, kawasan ini kalau kita lihat sebenarnya sudah dibagi habis juga. Peta-peta kawasan ini sudah dibagi habis sehingga risu karbon ini sangat menarik dan sekarang ini lagi terus lagi tren topik sentral yang dipahas 2 hari kemarin juga diambung melalui balai pulau. Bagaimana dengan wacana rekonsiliasi yang dimunculkan dalam Bintek untuk menjaga hutan Papua Barat daya Lestari? Rekonsiliasi hari ini dalam 2 hari ke depan, semuanya dilakukan sehingga ada satu persamaan, persamaan yang sama dari para pelopet sebenarnya mereka sudah tahu juga karena kegiatan ini sudah berjalan di Papua Barat hanya karena ada penambahan provinsi di wilayah Papua Barat, yaitu Papua Barat daya sehingga perlu dilakukan para pelopet usaha yang dayanya di Papua Barat daya ini yang mau dilakukan rekonsiliasi terkait dengan sistem yang ada. Untuk Pak Henrik, kebijakan seperti apa yang sudah dilakukan selama ini yang bisa dicontoh Papua Barat daya? Di bidang kehutanan ini kita punya kebijakan yang pertama adalah bagaimana supaya hutan ini bermanfaat Oleh sebab itu hanya pada saat ini ada pendidikan berusaha dari dulu kita bilang APH atau IUPK kemudian ada juga pemilik industri dan apa ini dari IPK ini kita siapkan dari hutan produksi itu kurang lebih 3,5 juta hektare Amerika kelola itu sedangkan yang kita berada di dalam hutan produksi konversi itu itu yang kita siapkan untuk perkebunan kelapa sawit dan lain-lain itu setelah dibuka link lirinya itu yang kita terbitkan di IPK kemudian industri industri yang ada di Papua dan Papua Barat daya ini sebelum kita pecah itu kurang lebih ada hampir 30-an tetapi di Papua Barat daya lebih banyak Papua Barat kita itu kurang lebih ada 6 saja Oleh sebab itu ke depan dengan adanya kebijakan gubernur yang sudah lama kita laksanakan tapi masih ada apa ini sangkut-sangkut ini untuk kebijakan peredaran kayu selamanya kita masih pakai 50-50 persen kan 50 persen keluar 50 di tetapi dengan adanya perintah dari atau arahan dari Bapak PT Gubernur Papua Barat supaya kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku jadi sesuai dengan perdasus nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Papua Barat yang lama ini maka semua hasil hutan kayu ini kita sumber daya alam ini kita harus pola di dalam daerah baru kita kirim keluar jadi sekarang pergobnya lagi dibuat itu kan sudah jadi berarti kita harapkan semua ini bisa diolah di Papua Barat dan Papua Barat daya sehingga akan membuka lapangan kerja dan apa yang menjadi per pemerintah, per gubernur, per kepala dinas, per kita semua itu bagaimana kemiskinan yang kita bisa angkat itu mungkin salah satu caranya begitu bisa terjawab jadi kita harapkan dia kerja dia punya pendapatan yang lebih dari standar yang ada ya berarti dia angkat sudah bebas dari kemiskinan ekstrim itu dan kita punya angkat kemiskinan ekstrim itu bisa lebih baik untuk masyarakat pemilik hak kulayat bagaimana menjaga hak mereka agar tidak terusik setelah pemekanan Papua Barat daya kalau mengenai wilayah adat kan di undang-undang sudah diakui ya tapi dia punya wilayah itu, areal itu memang tidak dibatasi oleh batas wilayah pemerintahan ini atau batas wilayah UPK ketika dia beroperasi di mana ya dia apa ini, pekerja sama dengan masyarakat yang ada disitu semua hak masyarakat yang ada disitu jadi saya pikir itu tidak ada masalah tidak ada masalah sekarang dengan adanya BIMTEK hari ini kita harapkan bahwa semua data-data itu bisa di input dengan baik dilaksanakan dengan baik sehingga proses pengelolaan hutan dan peredaran asal hutan bisa berjalan dengan baik saya ambil contoh-contoh yang kecil saja apabila dia mau terbitkan surat tangkutan kayu bulat itu sedangkan di dalam dia punya aplikasi itu ada syarat-syarat yang belum dilengkapi dengan sendirinya dia tidak bisa terbitkan karena itu semua lewat aplikasi nanti sudah jadi baru dia print baru kita bisa gunakan di lapangan jadi itu salah satu contoh untuk Pak Pinem melihat tanggung jawab yang di emban balai yang anda pimpin apakah ada rencana menghadirkan perwakilan balai di Papua Barat Daya atau hanya cukup dikendalikan dari Manokwari sebagai provinsi Induk nah walaupun ke provinsi Papua Barat sudah mekar jadi pertambah ke provinsi Papua Barat Daya tetapi secara wilayah bagi BPHL wilayah 16 Manowari wilayah kerja kami tetap sama nah untuk sistem pelayanan pelaporan sekarang kita sudah semuanya menggunakan sistem jadi semuanya sudah pelaku usaha sendiri yang melaksanakan gitu jadi kita pemerintah bahwa itu dinas putaran provinsi maupun pusat peti pusat itu nantinya akan melaksanakan bimbingan bimbingan kepada pelaku usaha yang ada terkait dengan aturan-aturan yang ada dan sistem-sistem yang kita kembangkan gitu nah salah satunya adalah seperti yang kita laksanakan sekarang ini bimbingan teknis untuk update sistem informasi terkait dengan bidang pengolahan hutan sehari itu ada beberapa sistem pertama sistem informasi penata usaha hasil hutan itu terkait dengan mulai dari produksi sampai dengan perendaran kayu ya maupun hasil hutan bukan kayu nah kemudian ada namanya SICAKAP kalau sekarang namanya SIPASUT sistem informasi penandelian usaha pengolahan hutan ya itu terkait dengan rencana kerja kemudian ada SIPNBP terkait dengan penerima negara bukan pajak nah kemudian ada sistem tenaga teknis SIGANISUT namanya gitu jadi semua pelayanan pelaporan semuanya sudah ada dalam sistem semua tapi walaupun demikian kita tidak akan lepas dari pembinaan dan monitoring sehingga di lapangan kita akan sesuaikan apakah yang mereka laksanakan ini yang mereka laksanakan sistem ini sesuai tidak dengan pelaksanaan di lapangannya terima kasih Bapak Bapak sudah berbagi di CWM News terima kasih terima kasih